Keputusan Partai Nasdem untuk tidak mengajukan pengganti Menkominfo Joni G. Plate yang menjadi tersangka korupsi dinilai untuk mengamankan posisi dua menteri dari Nasdem lainnya. Hal itu disampaikan pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Masisto Raharjo Jati. Dalam Kabinet Indonesia Maju, Nasdem mendapatkan tiga kursi menteri. Selain Menkominfo Plate, dua menteri dari Nasdem lainnya, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan Siti Nurbayapagar. Jati menilai keputusan Nasdem itu merupakan wujud sikap tahu diri Nasdem dan menyerahkan persoalan menteri ke Presiden Jokowi. Jati mengungkap agar dua menterinya tetap dipertahankan Jokowi, Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo harus membuka komunikasi yang interaktif. Yassin Limpo dan Nurbaya tetap bertahan di Kabinet, alih-alih mengundurkan diri meskipun hubungan Jokowi dan Suryapalo semakin tegak. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem mengungkap pihaknya tidak akan mengajukan pengganti plate yang kini telah menjadi tahanan keceksaan agung. Palom menilai bahwa keputusan itu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, sehingga Nasdem tidak mengusulkan nama menteri baru untuk menggantikan posisi plate Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!